Intro Memperingati hari tanpa tembakau sedunia Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan Menyelenggarakan seminar dengan tema Kita butuh makanan bukan rokok Yang menyesuaikan tema global yang digelar di Hotel Prima SR Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahaya Purnama Bahwa berdasarkan penelitian, pengeluaran terbesar warga miskin Yakni bahan pokok dan kebutuhan merokok Sementara pengguna rokok pemula yang ada di Kabupaten Sleman Setiap tahunnya terus meningkat Sehingga melalui momentum hari tanpa tembakau sedunia ini Pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat Untuk membangun bumi sembada Mengkabanyakan bahaya rokok bagi kesehatan secara bersama-sama Bahkan beberapa kelurahan di Kabupaten Sleman Juga telah mendeklarasikan kawasan tanpa rokok Untuk mendukung program tersebut Selain itu didukung juga dengan adanya inovasi baru Yakni adanya Duta Gas Bro Atau Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok Ini merupakan punca acara kita untuk hari tanpa tembakau sedunia ini Di rangkai dari beberapa kegiatan Mulai dari awal mengikmari Kita sudah salah satunya dalam rangka Duta-duta Gas Bro Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok Itu merupakan satu terobosan inovasi Untuk menggiatkan masyarakat Sleman untuk menjauhi rokok Dan kemudian ini sudah dilakukan implementasi Di beberapa kelurahan-kelurahan di Gamping Gamping itu Kelurahan Banyuraten Itu sudah mendeklarasikan dengan perkal Peraturan Lurah atau Kelurahan Itu tentang KTR Desa atau Kelurahan KTR Nah ini kita sangat bangga Mudah-mudahan bisa direplikasi di tempat lain Kelurahan-kelurahan sudah mendeklarasikan Untuk Kelurahan KTR Karena ini nanti daya ungkitnya akan sangat tinggi Untuk menekan perokok-perokok pemula Tadi disampaikan di depan oleh Bupati Bahwa perokok pemula di Sleman ini ternyata cukup tinggi Ini bahaya kalau kita biarkan Senada dengan Kepala Dinas Kesehatan Bupati Sleman Kusti Nisri Purnomo Yang juga turut hadir pada kesempatan tersebut menilai Kegiatan ini baik untuk digelar Karena sebagai salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat Khususnya generasi muda Mengenai bahaya merokok Yang tidak hanya terbatas pada rokok konvensional saja Namun juga rokok elektrik Nantinya tidak hanya sekedar pencegahan saja Melainkan juga melakukan pendampingan Kepada masyarakat yang sudah terpapar bahaya rokok Pada anak muda sekarang ini bahwa selalu Kalau edukasinya untuk selalu menghindar tanpa rokok Memang sekarang ini anak-anak usia 10 sampai 15 tahun ini termasuk tinggi Saya mengharap dengan tanpa merokok Anak-anak menjadi anak-anak yang sihat Mari dalam rangka satu hari tanpa merokok ini Kita sosialkan kepada masyarakat Dan adanya seminar ini sudah menarik di Tidak lanjutkan kepada anak-anak kita Pada seminar tersebut juga dilakukan komitmen bersama Untuk mendukung pengendalian konsumsi rokok Guna mewujudkan generasi sehat berkualitas Sementara seminar hari tanpa tembakau sedunia ini Turut diikuti sebanyak 125 peserta Yang terdiri dari unsur OPD Sleman Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, Siswa hingga Karang Taruna Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tim Liputan AdiTV